Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan melalui Puskesmas yang ada optimalkan layanan kesehatan daerah terdampak banjir. Salah satunya di Puskesmas Tirto I, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah, dengan intens giatkan layanan keliling dan layanan aduan masyarakat. Aktivitas layanan kesehatan di Puskesmas Tirto I, Kecamatan Tirto pada selasa kemarin di wilayah terdampak banjir yang hingga kini masih memprihatinkan berjalan normal. Selain menggelar layanan kesehatan dengan sesuai jam kerja di Puskesmas, layanan keliling ke semua desa, wilayah kerja juga gencar dilakukan. Selain itu, Puskesmas Tirto I juga menggelar layanan aduan. Puskesmas Tirto I, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah, dan ini sudah kembali sepertinya. Untuk warga masyarakat yang terdampak banjir, supaya menjaga kesehatan. Menjaga kesehatannya itu bisa dilakukan dengan yang tadi saya sebutkan, makan-makan yang terakhir, berisi, istirat yang cukup, jaga kesehatan lingkungannya, kemudian lakukan PHPS dengan baik. Hasilnya, kebanyakan pasien dianggung sel penyakitnya adalah L2 dikit, dan patitisnya dari penyakit kulit dan panjang. Ditambahkan untuk puskesmas, tirtol kondisi ruang pelayanan aman dari banjir, tetapi akses jalan yang tergendang menjadi kendala masyarakat untuk datang langsung ke puskesmas. Untuk itu, upaya layanan keliling sebagai salah satu respon cepat yang diberikan. Kita harus selalu aktif, tetap jalan kesehatan, dan ini kan setelah pasca banjir biasanya dipil. Jadi, berarti pola dikursi harus selalu diganakan. Pertama, pemerintah desa nanti kebetulan dari puskesmas hari ini ada kemungkinan untuk desa. Dari Kabupaten Pekalongan, Teddy menggambarkan.